Yes, berarti negara-negara yang menyukai sambal biasanya negara-negara yang eksotik. Wah ya, harusnya gitu ya. Tadi kan katanya juga bikin langsing kan harusnya. Tapi dengan cara tanda tentu ya. Jangan makannya sambil dengan makan nasi yang banyak gitu misalnya ya. Betul, termasuk Indonesia ya, Dr. Vito ya. Iya, pastinya doang. Biar nyak juga yang sangat pedas. Oh iya, ngomong-ngomong tadi soal sakit kepala ya. Nah, sakit kepala. Ini katanya fakta atau mitos. Saya ulang lagi nih bagi yang baru mengikuti ya. Katanya bahwa makan cabai atau makanan yang pedas ini bisa menghilangkan sakit kepala. Ini fakta atau mitos? Ini lebih ke arah mitos. Tapi kita harus tahu dulu penyebab sakit kepalanya apa. Kalau penyebab sakit kepalanya aliran darah ke otaknya berkurang, makan cabai itu kan bikin vasodilatasi pembuluh darahnya melebar. Aliran darahnya terbuka. Kalau karena pesumbatan ya fakta. Tapi kalau sakit kepala biasa, itu mitos. Jadi sebenarnya hanya, sebenarnya nggak tentu ya. Belum tentu ya sebenarnya ya. Betul. Karena kan ada juga kan orang yang, aduh aku lagi sakit kepala nih harus makan pedas nih. Banyak juga dokter Tito yang seperti itu kan. Atau mungkin nggak sih? Mungkin gini ya, karena makanan pedas ini kan makanan yang nikmat ya. Apakah mungkin dia membuat seseorang yang memang senang pedas, jadi sakit kepalanya hilang karena senang gitu? Oh bisa juga, karena dengan makan yang pedas, endorfinnya kan keluar. Merasa lebih bahagia kita. Seperti Anda berolahraga, habis olahraga kan rasanya plong, enak. Nah sama. Tapi yang jelas kalau keringetan karena makan pedas beda ya sama keringetan abis olahraga ya. Nah itu dia. Jangan sama-sama ini ya. Beda dong. Dokter ada fakta mitos selanjutnya nih dok. Apa? Katanya dok makanan pedas ini dapat baik untuk kesehatan jantung. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Pasien-pasien dokter Vito nih? Senang ya. Pasti pada senang nih pasien saya dok. Tapi dokter, boleh kita jelaskan dokter? Ya. Fakta karena di dalam cabai tadi satu vitamin C-nya tinggi. Tapi dia juga ada vitamin A beragam. Ada lagi satwarna cabai, ada cabai merah, ada cabai hijau. Nah satwarna itu punya efek antioksidan. Antioksidan itu yang menangkal radikal bebas. Radikal bebas itu asal-muasal seseorang terjadi penyumbatan pembulu darah jantung. Jadi si radikal bebas yang ditangkal sama antioksidan yang terkandung di dalam cabai. Hasilnya si radikal bebas ini gak mudah melekat karena ada antioksidan. Itu. Jadi gak mudah bikin plak atau gitu ya. Gak mudah terjadi sumbatan. Nah ini makanya saya suka banget kirim pasien-pasien jantung ke dokter Sam. Karena bisa dibikinkan diet yang menyenangkan. Coba gimana tuh bisa makan diet yang senang pakai pedas-pedas? Suka pedas? Boleh pakai cabai ya gitu. Tapi jangan kebanyakan nasinya. Oh ya itu ada syaratnya ya tenang ya. Iya betul. Dokter Vito ini ada fakta mitos selanjutnya dokter Vito. Katanya ini makanan pedas dapat mencegah kanker. Dokter ini gimana nih fakta atau mitos? Ya fakta. Tapi faktanya ini jangka panjang. Kenapa? Karena kembali lagi. Salah satu faktor penyebab terjadinya kanker adalah radikal bebas. Yang dapat kita tangkal dengan si antioksidan. Antioksidan di dalam cabai itu tinggi. Termasuk di dalamnya sat warnanya, vitamin C, vitamin A. Kemudian ada lagi dia juga mengandung capsaicin. Itu antioksidan. Tapi berarti kan tadi dokter Sam bilang maksudnya mencegah kanker bukan cuma dengan makan cabai aja gitu ya. Dan efek makan cabainya juga enggak seketika. Anda harus menjadikan itu habit kebiasaan. Anda makan cabai berulang, berulang, berulang. Karena efek antioksidan itu menangkal radikal bebas bukan sehari aja. Harus jangka panjang. Tapi minimal ada manfaatnya lah dokter Sam. Jadi kalau misalkan yang takut makan pedas nih, enggak usah takut lagi. Karena ada manfaatnya juga ya makan pedas ya gitu. Baiklah. Ngomong-ngomong soal makan cabai takut ya. Tadi dokter Sasa udah bilang begitu ya. Ada kan yang bilang bahwa kalau makan cabai ini takut bikin diare atau bikin masus buntu katanya gitu. Nah sekalian mungkin secara singkat aja kita bahas juga itu. Ya jadi memang benar makan cabai di satu sisi ada keuntungannya, di satu sisi ada bahayanya. Bahayanya apa? Hubungan dengan saluran cerna. Saluran cerna apa? Bisa di tenggorokannya, tadi kan mulai dari mulut, kemudian di lambungnya. Jadi di lambung dia akan meradang. Meradang terjadilah penyakit lambung yang namanya gastritis. Peradangan lambung. Dan bisa juga orang tertentu asam lambungnya akan berlebihan, dia akan naik. Yang dikenal dengan gerd. Gerd itu sangat menyiksa, nggak enak sampai ketenggorokan itu sakit. Nah bisa juga dia akan merangsang di ususnya terjadilah bisa diare. Kalau orangnya tidak biasa makan yang pedas, satu ketika dia makan yang pedas sekali itu bisa terjadi diare. Apalagi perutnya kosong. Tapi kalau menyebabkan usus buntu, itu mitos. Mitos ya dokter. Selanjutnya dok berhubungan dengan penyakit sejuta umat nih dok, tentang kolesterol. Katanya nih cabai bisa menurunkan kadar kolesterol. Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta. Karena di dalam cabai kan tadi saya bilang, mengandung capsaicin. Capsaicin itu punya efek memetabolisme lemak, termasuk si kolesterol. Jadi kalau Anda hobi cabai makan tetapi kembali yang seperti dokter Sito katakan, jangan berlebihan. Karena cabai itu sangat merangsang nafsu makan. Ujung-ujungnya makanannya segunung. Nah itu ya nggak boleh. Dokter ini juga banyak nih untuk wanita ya. Terutama ibu hamil nih, kasihan yang suka pedas nih. Katanya nggak boleh makan pedas. Nah ini fakta atau mitos dok? Ini mitos. Mitos tuh. Jadi boleh ya. Jadi boleh. Tetapi ya jangan terlalu sering, jangan terlalu pedas. Karena nanti saluran cernanya terganggu, dia bisa muntah, dia diarek, mengganggu lagi. Tapi untuk berpengaruh terhadap janinnya, belum ada penelitian yang membuktikan itu berbahaya buat janin. Oh iya waduh, kalau gitu paling pas memang makan seperti itu ya cabai. Tadi mungkin makan seperti dokter Sasa kali di Bandung, kalau makan mungkin pakai lalapan sama cabai. Wah itu enak banget dan sehat ya. Betul, diimbangi ya dokter kita ya. Oke, baik dokter Sam. Terima kasih banyak dokter. Waduh ini bagi para pencinta cabai, itu sangat senang sekali ya. Tapi habis ini kita akan bahas hal yang juga penting dan menarik juga nih. Apa itu dokter Sasa? Tentang transplantasi rambut, pepirsa. Oh jadi maksudnya rambut bisa dicangkok, jadi yang gundul atau botak bisa kembali ada rambutnya lagi? Bisa, nah kita akan membahasnya lebih lengkap lagi nih bersama nasional berikutnya. Kemudian saja kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.